Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepertama lagi dengan saya Hari ini Atau pada sesi ini kita akan membahas mengenai Turunan Turunan suatu fungsi Kalau di matematika kita kenal dua istilah Ada derivatif, ada Diferensial Biasanya kita menyebutnya turunan Tapi kita punya dua istilah itu Nah tujuan dari Pembelajaran ini Di video ini ada dua Yang pertama yaitu diharapkan Kalian mampu menjelaskan definisi Derivatif fungsi Yang kedua diharapkan Kalian mampu menentukan derivatif suatu fungsi Menggunakan definisi Formal dari derivatif fungsi Nah selama ini yang kalian Tahu Misal kita punya Y sama dengan X kuadrat gitu ya Yang kalian tahu kan Turunan dari Y Y aksen gitu ya Atau DYDX Ini sama dengan 2X gitu ya Kemudian ada Y sama dengan Sin X misal Maka turunan dari Y Y aksen Sama dengan Cos X Nah kita akan membahas Dari mana kok bisa Fungsi Y Yang didefinisikan sebagai Y X sama dengan X kuadrat Itu turunan pertamanya adalah 2X Kemudian Fungsi Y Yang didefinisikan sebagai Sin X Turunan pertamanya adalah Cos X Apakah aturannya berbeda Tidak Kita punya Definisi yang Sama Dari Derivatif Ya Dari turunan Nah untuk membahas itu Saya akan gunakan Ilustrasi Berikut ini Misal kita punya Suatu kurva gitu ya Kurva dari suatu fungsi Saya ambil Apa ini Nanya ya Y X Kuadrat Dilebarkan Nah begini Misal saya punya Fungsi Y sama dengan X kuadrat per 16 Di sana Kalau kita mau mencari Perubahan Nilai fungsi Misal saya ambil Titik A Di titik 4,1 Kemudian Kita mau mencari Perubahan Berapa perubahan Nilai Yang terjadi Dari fungsi itu Kalau di sini Kita punya Kurvanya Dari X sama dengan 4 Ke 8 Misal Dari X sama dengan 4 ke 8 Kita ambil Titik B Di sini B sama dengan 8,4 Besar perubahan Nilai fungsi Dari titik A Ke titik B Dimana A dan B Ada pada kurva fungsi Tersebut Adalah Besar Atau selisih Nilai fungsi Pada titik B Dengan A Dibagi Dengan Seberapa panjang X Yang dibutuhkan Artinya Kalau dari A ke B Perubahan fungsinya Kan kita punya Dari 4 ke 1 3 Tapi dia bergantung Dari Seberapa lama Atau seberapa panjang X nya Artinya Perubahan dari Titik A Ke titik B Itu sama dengan 3 Dibagi dengan 4 Ya 3 nya adalah Kalau misalkan Saya ambil titik C Itu ada pada 8,1 Nah Misalkan Kemudian saya buat Segmen garis Dari titik B Ke titik C Dari titik C Ke titik A Ini saya Kasih warna yang Berbeda dulu Warna apa yang Atem Biru aja ya Oke Kemudian Ini juga Oh salah Saya kasih Warna Biru juga Atau jangan Dikasih warna lain Ijo Loh Mana tadi Segmen garis Ini Warna hijau Atau jangan Hijau Yang agak Glebi Oke Kita punya Dua ruas garis Di sana Oke Ada ruas garis BC Sama AB Perubahan Dari titik A Ke titik B Nilai perubahannya Adalah Sebesar Panjang BC Dibagi panjang AC Besar Perubahan nilainya Dibagi Seberapa lama Yang dibutuhkan Dia untuk berubah Jadi kita punya Di sini 4 Di sini Di sini 3 Di sini 4 Jadi perubahan Dari A ke B Itu sebesar 3 per 4 3 per 4 Yang jadi masalah Adalah Kita mau mencari Seberapa cepat Atau seberapa Laju perubahan Dari titik Perubahan nilai fungsi Itu pada suatu Titik Pada suatu titik Artinya Titik B Ini kita dekatkan Ke Titik A Kita buat B nya bergerak Kita setting Dulu Misal kita punya B nya ini bergerak Kemudian C nya Juga bergerak Nah begini ya Kalau B nya Kita dekatkan ke A Dari manapun B nya Kita dekatkan ke A Maka berapa Besar perubahan Nilai fungsi tersebut Di titik A Kita punya B nya Semakin dekat ke A Begini ya Kita punya B nya Semakin dekat ke A Kita Ambil Ruas garis Dari A ke B Karena merah Kalau kita Dekatkan B nya ke A Maka nilai perubahannya Kan berubah nih Yaitu panjang B C berubah Panjang A C juga berubah Jadi yang kita nanti Minta Atau kita nanti Akan kita simpulkan nanti Adalah seberapa besar Perubahan Nilai fungsi Dari kurva itu Pada suatu Titik ya Pada suatu titik Artinya B Harus dekat sekali Ke titik A Tiap satuan waktu Artinya Kalau disini kita anggap waktu X nya ini Tiap satuan X Atau tiap satuan Waktunya Gitu ya Nah disini kita punya Kalau kita ambil Fungsi Kita pinggirkan dulu Kemudian kita ambil Kita gambar Satu fungsi Kita Kita Punya titik A disana Ini X A Ini Y A Gitu ya Kemudian Kita punya titik B Ini tadi A Ini B Perubahannya disini Ini X B Ini kita nyatakan Sebagai X A Ditambah Delta X Dimana delta X nya Adalah Panjang Dari Itu Jadi X A Bergerak Sepanjang delta X Menuju X B Maka disini Kita punya Y B Jadi Y B nya Itu kan Sama dengan Suatu fungsi Nilai dari fungsi Itu ketika X B Kemudian Y A nya Itu kan nilai dari fungsi Itu ketika X A Kalau X B nya Kita masukkan ini Maka Y B nya Menjadi Nilai fungsi Ketika X A Plus Delta X Maka Kita punya Y B nya Tadi kan kita B C disana Maka panjang B C nya Adalah Y B Dikurang Y A Gitu ya Ininya adalah Delta X Maka Besar Perubahan Dari titik A Ke titik B Itu kan Itu kan Sama dengan Y B Dikurang Y A Dibagi Delta X Atau X B Dikurang X A Ini sendiri Sama dengan Nilai fungsi Ketika di X B Atau X A Plus Delta X Dikurangi F X A Dibagi Delta X Apa yang terjadi Kalau B nya Tadi kita Dekatkan ke A Artinya kan Panjang A C Semakin kecil Menuju Ke 0 Gitu ya Menuju ke 0 Jadi kalau kita Gerakkan B Dekat ke A Kita gerakkan B dekat ke A Maka kita punya Delta X nya Menuju Ke 0 Sehingga Kita punya Nilai limit dari Itu F X A Ditambah Delta X Dikurang F X A Per Delta X Untuk Delta X Menuju 0 Ini adalah Nilai perubahan Perubahan Nilai Fungsi itu ya F D X Sama dengan X A Kalau di kendaraan Maka kita punya Ini sebagai Kecepatan Sesaat Di suatu Waktu Saat tertentu Jadi misalkan Mobil bergerak Dari T 0 Waktu awal Ke T 10 Maka kita Bisa mengukur Berapa kecepatan Pada saat T sama dengan 5 Detik ke 5 Detik ke 6 Detik ke 7 Nah ini kita Ambil Di A X tertentu Kita punya Ekspresi ini Limit Delta X Menuju 0 Untuk F X A Ditambah Delta X Dikurang F S Per Delta X Ini Merupakan Definisi Dari Turunan Definisi Dari F Aksen Ketika Di X A Secara umum Secara umum Definisi Dari Y Aksen Atau F Aksen X Itu adalah Limit Delta X Mendekati 0 F X Ditambah Delta X Dikurang F X Per Delta X Ini adalah Definisi Dari Derivatif Fungsi F Dimana F X Plus Delta X Dikurang F tadi kan Selisih Nilai Fungsi Ketika Di X Awal Ke X Akhir Nah sekarang Kita cek Tadi Kita punya Bahwa Y Sama dengan X Kuadrat Turunannya Adalah 2X Ya Y Sama dengan X Kuadrat Turunannya 2X Dengan Menggunakan Definisi Ini Y Aksen Sama dengan Limit dari Delta X Menuju 0 F X Delta X Min F X Per Delta X Definisinya Nah ini Definisi ini berlaku Kalau nilai limit ini ada Masih ingat Syarat limit Nilai limit itu ada Kalau Limit kiri dan limit kanannya Ada Dan bernilai Sama Gitu ya Kalau limit kiri dan limit kanannya Ada Dan bernilai sama Maka limit ini Ada Kalau limitnya Tidak ada Gimana Pak Ya artinya dia tidak punya Turunan disitu Atau dia tidak Terdiferensialkan Di titik itu Ya Di titik itu Jadi misalkan Ketaknya ini tadi Kalau limit ini Tidak ada Maka dia tidak punya Turunan di X Sama dengan X Atau dikatakan Dia tidak Terdiferensial Di X A Nah kita cek sekarang Untuk Y Sama dengan X Kuadrat Dengan menggunakan Definisi itu Maka Y Aksen Sama dengan Limit Delta X Menuju 0 F X Plus Delta X Dikurang F X Dibagi Delta X Sama dengan Limit Delta X Menuju 0 F X Nya Adalah X Kuadrat Maka F X Plus Delta X Adalah X Plus Delta X Kuadrat Dikurang F X F X adalah X Kuadrat Dibagi Delta X Sama dengan Limit Delta X Menuju 0 Kita jabarkan itu X Kuadrat Plus 2X Delta X Plus Delta X Kuadrat Dikurang X Kuadrat Per Delta X X Kuadrat Abis Kita tinggal Limit Delta X Menuju 0 Dari 2X Delta X Ditambah Delta X Per Delta X Sama-sama punya Delta X Oh ini dari Delta X Kuadrat Abis Tinggal Limit Delta X Menuju 0 Dari 2X Plus Delta X Untuk Delta X Menuju 0 Maka kita punya Nilainya sama dengan 2X Jadi turunan dari Y sama dengan X kuadrat Adalah 2X Ini kita punya Definisi Formalnya Definisi Formalnya Jadi Yang kalian dapat dulu Waktu SMA Turunan dari X kuadrat 2X Turunan dari X pangkat 3X Kuadrat Turunan dari Sin X Cos X Turunan dari Cos Adalah negatif Sin X Itu asalnya Dari Definisi Ini Kita punya Satu definisi Untuk Semua Nah Sekarang kita coba Yang lain Konstan Masih ingat Turunan dari Konstan 0 Right Benar Misal kita punya Y Sama dengan 3 Dengan menggunakan Definisi Maka Y aksen Adalah limit Delta X Menuju 0 Dari F X Plus Delta X Dikurang F X Per Delta X Y Y sama dengan 3 Artinya untuk Semua X Nilainya tetap Yaitu 3 Mau X X nya 1 X nya 2 X nya 3 X nya negatif 10 Nilainya adalah 3 Sehingga Nilai fungsi X ditambah Delta X Nilai fungsi Ketika di X Ketika di X X dikurang Delta X Dan seterusnya Nilainya tetap 3 Jadi dimanapun X nya Nilai fungsi Itu adalah 3 Jadi disini 3 Disitu 3 Dibagi Delta X 3 Dikurang 3 0 0 Per Delta X Sama dengan 0 Jadi Turunan dari Konstan Adalah 0 Gitu ya Oke Oke Sekarang Kita balik Ketujuan Nadi ya Kalian Sudah Bisa Menjelaskan Maksud Dari Definisi Turunan Atau Definisi Derivatif Yaitu Limit Delta X Menuju 0 Untuk F X Plus Delta X Dikurang F X Dibagi Delta X Kemudian Dengan Menggunakan Derivatif Itu Kalian Tadi Juga Bisa Menentukan Turunan Dari Fungsi Turunan Dari Fungsi Tadi Kita Coba X Kuadrat Sama Konstan Selanjutnya Kalian Bisa Gunakan Misal Trikono Sin Kalian Bisa Cek Kemudian Export Tarik